Tauran dua kelompok warga di kawasan Anderpas, Manggarai, Jakarta Selatan kembali terjadi pada minggu malam. Pelaku saling serang menggunakan petasan hingga membuat kendaraan tidak bisa melintas. Sementara itu, tauran remaja di Jatinegara, Jakarta Timur memakan korban jiwa. Seorang remaja berusia 17 tahun tewas karena terkena senjata tajam. Dua pelaku yang menyerang korban ditangkap. Tabrakan beruntun 10 kendaraan di ruas tol penjagaan pemalang Brebes, Jawa Tengah pada minggu sore menyebabkan satu orang tewas dan 19 luka-luka. Ironisnya kecelakaan diduga akibat asap pekat dari bakaran semak belukar di pinggir tol. Menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, petugas gabungan mengelar olah TKP di lokasi tabrakan beruntun pada Senin pagi. Selama proses olah TKP, tol penjagaan pemalang di jalur antara Jakarta menuju Semarang ditutup sementara. Jenazah korban akibat tabrakan beruntun imbas pembakaran semak di pinggir tol penjagaan Brebes, Jawa Tengah telah diambil keluarga. Korban tewas, Muhammad Singgih Andika. Merupakan putra jaksa agung muda bidang intelijen kejaksaan agung Amir Yanto. Jenazah korban tabrakan beruntun tol penjagaan Muhammad Singgih Andika disemayamkan di rumah duka di Cipayung, Jakarta Timur. Kerangan bunga duka cita menuhi area sekitar rumah. Kecelakaan melibatkan dua truk dan satu sepeda motor terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Bapak dan anak perempuannya tewas di lokasi kejadian. Sementara seorang sopir truk luka serius. Pasca pergeseran tanah di desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat, ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain sejumlah rumah dan jalan utama rusak, tanah bergerak menyebabkan listrik padam. Dan berikut laporan Esra Ambarita bersama jurukamera Andri Setiawan dan Raga Firdaus. Ke informasi lain, pemirsa ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi long march saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BPM di kawasan industri Cimahi, Jawa Barat. Masa berjalan kaki sejauh 5 km menuju DPRD Cimahi menyampaikan aspirasi tolak kenaikan harga BPM. Ratusan warga menyerbu gerai vaksinasi untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM. Dan vaksinasi menjadi syarat utama bagi warga untuk mendapatkan bantuan 500 ribu rupiah.